Intro Selamat siang kita awali informasi pertama warna-warni hari ini dari Jawa Timur Dimana seorang bocah 4 tahun asal Madiun meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan Ya sebelum meninggal sekejuruh tubuhnya melepuh hingga mengelupas setelah mengonsumsi obat demam dari klinik terdekat Karena dianggap tak wajar pihak keluarga melaporkan peristiwa ini ke polisi Sungguh tragis apa yang telah dialami Muhammad Noval Muhtarom di desa ngelambangan kecamatan Wungu Madiun Bocah 4 tahun tersebut meninggal tidak wajar pada Rabu lalu Sekujur tubuh Noval melepuh dan mengelupas setelah mengonsumsi obat demam Yang diberikan tim medis klinik Pratama Wahyu Husada di desa Dimong Madiun Dari keterangan orang tua korban sebelumnya Noval mengalami demam tinggi Kemudian korban dibawa berobat ke klinik tersebut Pihak klinik memberikan obat-obatan sesuai dengan reka medis selama berobat di klinik ini Setelah meminum obat-obatan dari klinik muncul bintik-bintik hingga melepuh di tubuh korban Orang tua Noval pun kemudian kembali ke klinik tersebut dan diberikan obat lagi Bukannya pulih, kondisi korban justru makin parah Dan langsung dirujuk ke rumah sakit Santa Clara Madiun Hingga akhirnya anak pasangan sadikan dan tarmiati ini tak tertolong pada Rabu lalu Kepergian bocah malang ini pun menorehkan duka mendalam untuk seluruh kerabat keluarga Bahkan sang ibu juga beberapa kali jatuh pingsan saat jasad sang anak diberangkatkan ke pemakaman Atas peristiwa ini pihak klinik membantah telah melakukan malpraktik Klinik berdalih telah memberikan obat sesuai prosedur Sesuai dengan diagnosa tim medis klinik Wahyu Sadat Masuk awal panas batuk belak Kini kasus dugaan malpraktik kembali menyebabkan Noval meninggal ditangani Satreskrim Polres Madiun Polisi tengah memeriksa sejumlah saksi dari pihak klinik, rumah sakit hingga keluarga korban Tak hanya itu, kepolisian juga mengumpulkan reka medis korban selama menjalani perawatan Polisi masih terkendala hasil visum karena pihak keluarga menolak autopsi terhadap jasad korban Kasus kematian Muhammad Noval Muhtarom menyita perhatian Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Dinkes juga telah melakukan supervisi ke pihak klinik Wahyu Husada Dan menduga yang terjadi bukanlah malpraktik, tapi kerajunan obat Korban alergi terhadap salah satu obat yang dikonsumsi hingga akhirnya meninggal dunia Setiap orang itu kan punya ketahanan tubuh sendiri-sendiri, itu yang namanya reaksi alergi Kadang-kadang satu orang itu tahan terhadap obat ini, tapi orang yang lain tidak tahan Itu masing-masing individu itu seperti itu Jadi ya, ya kita nggak tahu kalau anak itu alergi terhadap obat ini Saat ini kepolisian Madiun masih mendalami kasus ini untuk mengungkap penyebab pasti meninggalnya Noval Hendra Seraka Setiawan melaporkan untuk NEP